Empat pria warga negara Meksiko pelaku penembakan pria asal Turki di Badung, Bali akhirnya ditangkap. Ya polisi masih mendalami motif penembakan yang diduga ada keterkaitan dengan kartel narkoba. Inilah detik-detik penangkapan si Kairos Paldes Roberto, 27 tahun, anggota gangster asal Meksiko. Yang sempat buron usai bersama tiga rekannya menembak pria warga Turki. Di salah satu vila di Banjar Pempatan, Tubak Bayu, Mengui, Badung, Bali. Pelaku di Beguk dibingir jalan wilayah Nganjuk, Jawa Timur setelah imigrasi gulah rai mencekal agar tidak bisa meninggalkan Indonesia. Sebelumnya, aparat gabungan menangkap tiga pelaku di salah satu vila di kawasan desa Ungasan, Kota Selatan, Badung, Bali. Kepatnya kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda, Bali. Polisi masih mendalami motif penembakan, di mana diduga ada keterkaitan dengan kartel narkoba. Tapi hubungannya tadi sama kartel narkoba itu mungkin penegasan. Ya, nanti akan dikembangkan lebih lagi. Ada hubungannya sama kartel narkoba itu dah? Nanti kalau sudah ini kita update lagi.